Halo teman-teman ketemu lagi di channel ku tentang service Aki ya Oke teman-teman silahkan yang baru bergabung silahkan tekan tombol subscribe nya dulu agar bisa mengetahui tentang video yang selanjutnya dari saya Oke teman-teman tutorial kali ini saya akan memberikan cara menyambung pelat sel aki ya yang biasanya itu kita temukan putus ya disini terlebih dahulu pelat sel akinya itu dipanjangkan dahulu ya setelah kita panjangkan kemudian bagaimana cara kita mencetaknya menjadi satu ya disini saya sudah sediakan pelat yang terbuat dari triplek ya teman-teman bisa kita menggunakan pelat besi atau yang lainnya ya kemudian setelah itu dikira-kira cara pemotongan pelat tripleknya ya agar nanti ada celah yang bisa digunakan agar pelat sel aki itu tidak konsletnya selanjutnya disusun seperti yang di video ini ya teman-teman agar mudah untuk penyambungannya setelah itu setelah kita menyusunnya selanjutnya saya buat cetakan seperti ini ya yang terbuat ini hanya percobaan saja ya teman-teman agar kita mengerti kalau bisa itu ya terbuat dari pelat besi ya agar tahan panas ya selanjutnya saya lapisi dahulu pelat tripleknya dengan pelat besi ya agar tidak termakan api agar tidak terbakar ya teman-teman Oke selanjutnya setelah itu saya menggunakan alat lelas ya bisa kita gunakan alat lelas seperti ini untuk mempercepat penyambungan pelat sel aki ya Oke teman-teman yang baru bergabung monggo silahkan untuk like dan subscribe nya terlebih dahulu agar bisa mengetahui video-video selanjutnya dari saya untuk service aki Oke teman-teman ini dia setelah itu kita bisa tambahkan timah ya agar lebih kuat sambungannya dan lebih tebal ya dikira-kira saja untuk penambahan timahnya agar bisa menyatu dengan kuat dengan pelat sel yang ada di bawahnya ya Oke setelah kita panaskan hati-hati ya teman-teman ini panas jadi harus harus hati-hati ya Hai selanjutnya saya ambil ya seperti ini bisa kita lihat hasilnya Nah ada pun triplek yang saya potong itu seperti ini agar ada celah diatasnya ya selanjutnya untuk cara penyambungannya untuk membuat penyambungan ya untuk peruangannya caranya saya buatkan seperti ini ya teman-teman bisa dilihat di videonya dan bisa ditiru ya bisa langsung dipraktekkan di rumah ya kalau yang untuk service saki mungkin sudah lebih mengetahui ya atau punya cara lain yang lebih mudah untuk membuat sambungan yang diatasnya itu untuk peruangannya teman-teman Hai setelah ini Hai setelah kita sambung selanjutnya Hai di dinginkan dulu ya ini panasnya teman-teman ditinggalkan sebentar saja Hai ini sudah menyatu ya kawan-kawan Hai untuk cara pemotongannya bisa kita gunakan tang pemotongnya Hai ini adalah contoh lainnya selnya ya untuk cara memotongnya kita kira-kira dahulu dengan wadah akinya ya seberapa panjang Hai seperti itu baru dipotong ya teman-teman Oke teman-teman itu adalah teori atau teknik cara untuk membuat sambungan platsel aki ya semoga bermanfaat jangan lupa like atau subscribe nya Terima kasih